Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar proses fotosintesis Dan sudah ada di depan layar Anda, ada gambaran dari tanaman yang sedang melakukan proses fotosintesis Jadi proses fotosintesis ini membutuhkan molekul-molekul yang akan diubah Jadi membutuhkan CO2 atau karbon dioksida dan air H2O Jadi karbon dioksida ini didapatkan dari proses pembakaran Biasanya pembakaran dari hasil kendaraan bermotor atau pernafasan dan yang lain-lainnya Dan air ini didapat dari akar dari tanaman ini Menyerah air dan dibawa ke daun dan akan dilakukan proses fotosintesis di klorofil Atau zat hijau daun Jadi proses reaksinya seperti ini 6H2O air dan 6CO2 karbon dioksida Disintesis Jadi diubah dengan bantuan energi dari cahaya matahari Dan akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2 Yaitu akan menjadi karbohidrat dan oksigen Yang akan dibutuhkan untuk proses pernafasan atau proses pembakaran Jadi pembakaran itu membutuhkan oksigen Dan disini Dari definisinya yaitu Fotosintesis merupakan proses pembuatan gula Atau karbohidrat Dari dua bahan mentas terhana yaitu karbon dioksida dan air Yang dibantu dengan adanya klorofil sebagai tempatnya Dan cahaya matahari sebagai sumber energi Dan di dalam klorofil itu ada reaksi kimia Yaitu proses perubahan molekulnya Energi 6CO2 plus 6H2O Dan energinya menjadi C6H12O6 Jadi disini di kloroplas Yaitu klorofil ada kloroplasnya Lalu ada membran tilakoid Dan disini Air Dari Akar Akan dibawa kesini Dan dengan bantuan cahaya matahari Jadi disini Ada dua Dua reaksi yaitu reaksi terang Dan reaksi gelap Reaksi Kelvinnya Kelvin cycle Reaksi gelap ini Pada reaksi terang Itu akan menghasilkan energi Yang akan digunakan pada reaksi gelap Dan pada reaksi terang ini Membutuhkan energi dari cahaya matahari Dan pada proses ini Terjadi proses memecahan molekul air H2O Dan Akan melepaskan oksigen Yang terjadi di membran tilakoid Dan disini Energi yang dihasilkan tadi Berbentuk Ion H plus H positif Dan ATP Jadi disini Ada NADP Sebagai Apa ya Transporternya Dan ADP Dan apabila NADP Mendapatkan Ion H Positif Akan menjadi NADPH Dan Apabila ADP Adenosin Di fosfat Mendapatkan Ion P Fosfat tadi Akan menjadi ATP Energi yang siap Jadi Siap digunakan Dan Akan Digunakan Pada Kelvin cycle Yaitu Reaksi gelap Dan pada reaksi gelap ini Ini membutuhkan CO2 Yang dari udara tadi Dan akan disintesis Menggunakan energi dari ATP dan NADPH tadi Energi siap jadi Dan Akan Menghasilkan Karbohidrat tadi Yang siap digunakan tadi Sehingga Pada Akhir reaksi gelap Dan terang ini O2-nya dihasilkan dari Reaksi Terangnya Dan Glukosa Dari reaksi gelapnya Di reaksi terang ini Untuk energinya Energi Siap jadi Untuk proses gelap ini Dan Itu saja Untuk Proses dari Fotosintesis Apabila Ada pertanyaan Atau Hal yang Dibasal Silahkan Tulis di kolom komentar Cukup dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton